PENYANYI GAYA YOBI Penyanyi GAYA YOBI digugat karena ambil job di luar kontrak manajemen. Penyanyi GAYA YOBI digugat terkait wanprestasi di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jaksel. Gugatan tersebut lantaran GAYA YOBI dinilai mengambil pekerjaan di luar manajemen. Ada pun total kerugian yang ditafsir oleh manajemen mencapai 4,2 miliar rupiah. Jadi untuk denda penalti itu 500 juta rupiah. Karena itu di perjanjian sudah ada klausulannya. Nah sementara sisanya itu sekitar 3,5 miliar rupiah itu denda akibat job yang diambil. Jekata Kiagus kuasa hukum Yanti pemilik ruang artis manajemen di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2024. Total kerugian 4,2 miliar rupiah. Dilanjut Kiagus. Yanti kemudian tidak mengetahui alasan GAYA YOBI mengambil job tanpa sepengetahuan manajemen. Gak ada alasan sih, eh ujarnya. Sebelumnya pihak manajemen telah meminta ruang untuk melakukan mediasi. Keduanya kemudian sempat bertemu. Iya, betul, eh ungkap Yanti. Namun dalam mediasi tersebut tidak berlangsung dengan baik. Gak ada, GAYA YOBI langsung meninggalkan gitu aja. Pertemuan belum selesai, tiba-tiba dia pergi dalam pertemuan. Eh ungkap Kiagus. Dengan demikian pihak manajemen melanjutkan masalah tersebut ke meja hijau. Gak sih, karena ini sudah masuk ke persidangan ya, jadi ya kita serahkan ke pengadilan aja untuk menyelesaikannya. Eh ungkap Kiagus. Ya akan lanjut, mas. Akan lanjut. Karena kan sidang pertama biasanya kalau sudah lengkap akan mediasi. Kita terbuka sih, kita fleksibel ya. Eh sambungnya. Yanti menilai sang penyanyi tidak memiliki etika dalam melakukan kerjasama. Jadi sebenarnya sih ini bukan masalah uang, tapi masalah etika aja. Gitu aja sih dari saya. Saya sih pengennya juga memang gak berlarut-larut. Kita pengen damai. Gitu aja, ya tanda sianti.